Bagaimana keutamaan puasa Ramadan itu sendiri Iya kan Mendapatkan ampunan Dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan Disiapkan surga Menghalang dari neraka dan lain sebagainya Itu keutamaan baru puasanya saja Belum lagi sholat malamnya Rasulullah mengatakan Solat terbaik setelah solat fardu Itu solat malam Di antaranya tarawih itu sendiri Dan bagi orang yang Solat tarawihnya sampai selesai Walaupun hanya 11 rokaat Tapi selesai bersama imam Itu pahalanya besar Rasulullah mengatakan Siapa yang Solat malam Tarawih bersama imam Sampai selesai Maka dituliskan baginya Solat satu malam suntuk Tanpa henti Kan kita gak pernah ya bu Solat setar pada isya Kemudian finishnya Kau belah subuh Pernah gak? Gak pernah Tapi kita hanya Solat 11 rokaat bersama imam Itu pahalanya sama Seperti orang yang Solat satu malam suntuk Itu tanpa henti bayangkan Ya Belum lagi pahala sedekahnya Di bulan Ramadan Baca Qur'annya Di bulan Ramadan Dari pahala sunnahnya saja Amalan sunnah saja Di bulan Ramadan Itu pahalanya seperti Amalan wajib Di bulan-bulan yang lain Makanya penghuniku Berdapat satu hari saja Di bulan Ramadan Itu sudah sangat senang sekali mereka Bisa mereka dibebaskan Dari siksa neraka tentunya Ya Diampunkan dosa-dosa mereka Itu satu hari Apalagi satu bulan Ya Jadi Alimah menunjauh zini Mengingatkan kepada kita Selagi kita masih hidup Seperti ini Diberikan takdir Untuk bertemu dengan Ramadan yang kesian Sekian kalinya dalam hidup kita Manfaatkanlah Dan